Intro Sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 dari Sinovac Biotech tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa dini hari pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Detik-detik kedatangan bahan baku vaksin disiarkan langsung akun Youtube Sekretariat Residen, Menteri Agama, Yakut Kolil, Komas, dan Kepala Badan Nasional Penanggulan Mencana BNPB ikut meninjau langsung kedatangan vaksin asal producen Cina tersebut Doni bersama Yakut kemudian memasuki ruang kokpit pilot pesawat Geruda yang membawa vaksin tersebut kepada kru pilot Doni mengucapkan berterima kasih Kapol Damet Raja Yair Jenpol Fadil Imran juga ikut meninjau kedatangan vaksin di terminal kargo Bandara Suta tersebut Fadil terlihat berbincang-bincang dengan Doni sambil meninjau vaksin yang sedang dikeluarkan dari badan pesawat Bahan baku vaksin Sinovac asal Cina menjadi kelitik 3 setelah Indonesia sebelumnya juga dikedatangan 1,8 juta dosis vaksin pada 30 Desember 2020 Sedangkan vaksin tahap pertama datang pada 6 Desember Sebanyak 15 juta bahan baku vaksin Sinovac sebelumnya juga diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Dalam jumpa pers di Sekretariat Presiden pada sedim kemarin Terima kasih telah menonton!